Ratusan hektare tanaman padi di Sumenep rusak akibat kekeringan. Sementara Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta belum memiliki langkah antisipasi hadapi kemarau panjang. Kemarau panjang membuat ratusan hektare tanaman padi di desa Kacongan, Sumenep, Jawa Timur rusak dan mengering. Seluruh permukaan tanah persawahan juga retak-retak karena tidak dialiri air. Kekeringan yang terjadi dua bulan terakhir ini membuat petani padi merugi hingga jutaan rupiah. Modal biaya tanam mereka tak kembali akibat gagal panen. Setiap tahunnya wilayah Sumenep selalu dilanda kekeringan akibat musim kemarau. Para petani berharap pemerintah setempat dapat membangun saluran irigasi yang mumpuni. Memerlukan banyak air ini, kan ini bisa rusak kalau airnya kurang beginilah. Solusinya apa ini Pak? Solusinya ya ingin irigasi dari pemerintah itu sangat diperlukan oleh petani, itu Pak yang diperlukan. Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum Tata Air DKI Jakarta belum memiliki langkah antisipasi menghadapi ancaman kekeringan akibat kemarau panjang yang terjadi hingga bulan November mendatang. Mulai tahun 2016 mendatang, Pemprov DKI Jakarta akan menggalakkan pembuatan sumur resapan di sejumlah tempat umum. Program ini akan dilakukan pertama kali di Jakarta Selatan, yang memiliki kandungan air tanah yang lebih sedikit dibanding wilayah lain. Itu nanti saya akan coba kerjasamakan dengan Sudin dan Dinas Pendidikan untuk membuat sumur-sumur resapan di sekolah-sekolah. Sehingga diharapkan tidak ada setetes pun air hujan yang akan terbuang ke luar halaman. Sementara perusahaan air minum DKI Jakarta menjamin persediaan air bersih bagi warga Jakarta masih sangat mencukupi. Namun pada musim kemarau ini warga diimbau untuk bisa lebih menghemat penggunaan air. Sampai saat ini level pengiriman air dari sana tetap normal, tidak terganggu. Jadi Jakarta ini akan bisa bertahan, sustain selama kemarau bila kedua sisi sumber air baku kita itu normal berjalan, tetap mereka kirimkan. Karena Jakarta sendiri tidak punya air. Airnya dari timur dan dari barat. Untuk mengatasi meningkatnya kebutuhan air bersih warga Jakarta, PAMJAYA akan menyiapkan water treatment dengan mengolah air laut melalui aliran sungai. Tim Liputan melaporkan untuk NET.